Shalom, salam sejahtera, renungan malam seiman berjudul Kehidupan Berbakti. Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanas 17 ayat 3. Kita masuk pada tesis nomor 48. Kehidupan perbaktian seorang Kristen bukanlah suatu opsi. Hubungan pribadi kita yang berkesenambungan dengan Tuhan adalah dasar dari kehidupan kekristanaan. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kesibukan. Walaupun diharapkan teknologi akan mengurangi kesibukan kita. Kenyataannya justru kita makin sibuk. Mulai dari saat kita bangun kita sudah sibuk dengan gadget. Dan mengakhiri setiap hari dengan gadget juga. Akibatnya betapa sering kita tidak mempunyai waktu dengan Tuhan. Heran kenapa kita mempunyai waktu untuk mandi, berpakaian, untuk makan, bahkan banyak waktu untuk menonton televisi. Namun tidak cukup waktu untuk mengenangkan kebenaran Yesus dan makan roti hidup. Tidak ada waktu. Itu bukanlah suatu alasan yang dapat dimaafkan walaupun kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kesibukan ini. Terus terang kita senantiasa mempunyai waktu untuk hal yang kita rasa paling penting dalam kehidupan kita. Dan tidak ada waktu untuk hal yang kita rasa kurang penting. Cukup sederhana bukan? Ingat pengalaman Marta di Bethany? Dia tidak ada waktu untuk duduk di kaki Yesus sebab dia sibuk menyediakan makanan buat Yesus. Yang dia pikirkan adalah makanan malam yang akan disajikan. Dia mengomel kepada Yesus sebab Maria tidak menolongnya. Apakah jawab Yesus? Lukas 10 ayat 41 dan 42 menuliskan tetapi Tuhan menjawabnya. Marta-marta engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini menunjukkan bahwa mendengar firman Tuhan haruslah merupakan kegiatan prioritas dalam kehidupan kita masing-masing. Bukankah kita merindukan kehidupan yang kekal? Yesus sendiri berfirman yang tertulis di dalam ayat inti di atas. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jelaslah pengenalan akan Allah merupakan suatu hal yang sangat penting. Roh Nubuat dalam testimonis volume 5 halaman 375 menyebutkan. Kegiatan kekal kita tergantung kepada bagaimana kita gunakan waktu kita selama kita hidup. Semoga kita masing-masing mau prioritaskan waktu untuk memelihara hubungan pribadi kita dengan Yesus. Sebab kalau kita tidak punya waktu untuk berbakti kepada Tuhan. Berarti kita tidak punya waktu untuk kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.